gejep-gejep balik lagi di channel gandinov vraiment de jude dek jangan-jangan-jangan SMS pacarnya ya dek pacarnya tidak mati deh Awau yang mati nanti ketabrak orang kenapa-kenapa agak beda kelenteng pemandangan situasinya mereka bedalah karena kita lagi lagi nggak di Medan tandain aja jalannya enggak enggak lubang-lubang enggak bergelombang kayak rambutnya itu dia berarti kita udah keluar dari Medan aku lagi di Aceh bosku ya Bando Aceh ceweknya cantik-cantik cowoknya ganteng-ganteng yang nonton jomblo siap tapi kalau dia mau kemana mau kemana awas ditabrak bu Aduh suka-suka ibu aja aduh hampir hampir bertumbuk mama itu ya sama-sama mamak-mamak lain pikir kok sempat jadi orang tua orang dunia ketiga di Aceh nih cuma awak kok nengok orang-orang Aceh ini orang khususnya cocoknya agak iri juga gua nengok orang ini kenapa hidung orang itu mancung cocoknya hidung awak manyung manyung sup kedalam ya tapi nggak apa-apa lah kucing aja semakin PC semakin mahal ini aku udah seminggu di Aceh di Bandai C2 salib aja wak Aduh aku udah seminggu di Bandai C tapi baru kali ini aku nge-vlog ya aku keluar ya 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 karena cuaca masa itu lagi panas-panasnya bahkan lebih panas daripada goyangan duo serigala ini apa ya dan tengok ini tiang-tiang nggak terurus aja berwarna masa hidup lain nggak berwarna nggak ada yang warnai maksudnya kagak-kagak kalian tengok sikit mana tahu ada jodohnya mungkin wak ini nih wak mau sama anak medan wak atau bang ini ya bang ini ya nah nah bang bang yuk halo katanya oke kita berhenti dulu di sini ya oke 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 stop sama juga rupanya kayak di medan kurang ketengah wak ini aku pakai kereta siapa kereta pinjaman yang pasti bukan keretaku mungkin aku beli kereta kan cuma untuk nge-vlog satu-dua hari aja aku pakai kereta orang ya dan ini kalian tengok dinjigit bos tinggi kali keretanya eh cuma anak lawak pendek nggak seng ngejek kalian nggak seng ngejek ngosong leceh aku matikan nanti monitor kalian tuh kalian pagi-pagi udah buka api nggak kena marah kalian sama emak kalian nah wih ini dia lapangan merdekanya kok di medan lapangan merdeka kalau di sini ini namanya lapangan belang padang ngomong-ngomong nama aku kemarin ada juga ketemu sama gandereksion Aceh dan aku dikasih nih gelangkas Aceh yang ngasih namanya Lilis aduh makasih Lilis anak Aceh tapi namanya Lilis cumananya kode daripada abang anak medan tapi namanya Gandhi seorang India banget ya itu mati kita mau kemana lah aku nih nggak apa-apa kemana ini jangan sampai ewa muter-muter di Bandar Aceh nih ini bisa kanan nih eh bisa kiri ini namanya Taman Sari nggak tahu tak Adam Sari atau Sari Roti nggak tahu up merah jalan meneroboh udah bacaannya kok di medan nggak ada bacaannya nggak pandai baca nih double nih udah buta warna nggak pandai baca eh 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 ngeri juga jalanannya ada orang main bola di sini tadi main bola tuh offside enak kali pemandangannya di kota Bandar Aceh nih udah freestyle Bang ya eh mantap plastik digantung penghubungan abang nah jangan sampai jatuh Bang main HP aja sih sih joki joki kali adek ini bisalah adek bonceng abang Iya satu tangan deh kalian pikir sudah bapak adek pembalap MotoGP ya Iya kenapa abang kok tahu soalnya adek udah membrem-bremkan hati abang sih masuk deh masuk-masuk-masuk deh Iya Pak adek kasihlah jalannya kok adek mau belok aku juga belok lah kayak gitu mau kemana deh ya 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 pisah ya hei jodoh nih ketemu nih di jalan asik 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 jodoh nih pasti jodoh jodoh iya 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 aduh sengkel sikit sengkel sikit jodoh nih jodoh ya udah kayak ruang tamu kalian buat ya ngobrol kayak di situ ya ya mantap Iya kalian taruh kopi pisang saleh kok nggak sirup marjan di situ satu aduh udah nggak kalian kasih jalan aku betul betul nanti aku minta jalan sama Tuhan kalian bingung Iya nggak mau pisah juga bah kupikir si kawan ini maju ke depan sana padahal masih kosong itu nggak mau pisah deh jadi tinggal ya bisa lewat bu nggak pengen kasih ibu-ibu lewat anak muda jaman sekarang nih jalannya kok sepi kali ya sama kayak hari-hari keren sepi tak berpenghuni tanpa ada yang menemani oh untung ada Indomie transkutar aja asik tapi disini memang kayaknya banyak nih yang minat naik bus itu banyak jadi lalu lintasnya jadi lalu lintasnya nggak gitu padat jumpa lagi yang kayak kini aduh ya Allah ya Allah apa dosa wa Allah kenapa selalu aku jumpa warung kopi perjalanan ya Allah sambil merokok pula dia nggak sekalian sambil ngevape Bang Bang ya Bang tanya Bang udah ada pacar ada belum Bang tanya berapa maharnya Bang ini memang sengaja nih ya pemerintah Aceh mengosongkan jalan untuk aku nggak kubilang Pak saya mau ke Bandar Aceh nih mau ngevlog jadi tolong jalan tuh dikosongkan ya saya nggak mau nanti ada macet-macet gitu ya apalagi ada beca yang jemping-jemping samping itu aku nggak mau jadi tolong dikosongkan kayak gini ya cakap bera cakap bera